Sinkom, Alphonse Tanujaya menyebut terdapat lebih dari 330 juta data penduduk Indonesia bocor dan diperjual belikan di forum hacker. Menurut Alphonse, data yang bocor merupakan informasi kependudukan mulai dari NIK atau NIK, nama lengkap, tanggal lahir, nomer akte lahir, golongan darah, agama, hingga status pernikahan. Besar kemungkinan, data tersebut merupakan data milik Ditjen Dukcapil yang bocor karena memuat nama dan NIP petugas registrasi Dukcapil. Alphonse meminta kepada pihak Ditjen Dukcapil untuk melakukan audit pengelolaan data. Apakah sudah sesuai standar atau tidak? 30 juta baris data pendudukan Indonesia bocor dan kebocoran ini diklaim terjadi pada bulan Juli 2023 dan dijual. 330 juta baris itu mengandung 69 kolom. Jadi 69 field database. Jadi kelihatannya yang berhasil diakses ini adalah server databasenya dikopi mentah-mentah. Jadi bukan dari interfacenya. Jadi server databasenya dikopi mentah-mentah. Jadi ada 69 kolom data kependudukan. Terima kasih. Terima kasih.